Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Pasalnya Gali Ginanjar menyebut kalau ia tak yakin jika King Faas adalah anak kandungnya Sebagaimana dilarsir dari Youtube Trans TV Oficial pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 virus Arafik menyinggung Perihal pernyataan Gali Ginanjar yang menyebut kalau dirinya kerap kali dilarang untuk bertemu dengan King Faas Dulu kan dia bilang kalau aku tuh gak pernah boleh nemuin dia sama anaknya aku melarang segala macam Cata virus Arafik namun menurutnya hal itu berbanding terbalik dengan sikap Gali Ginanjar Saat bertemu dengan putranya tersebut Allah punya mau ditemukanlah kita di satu acara Tapi dia ngeliat Faas biasa saja ungkap virus Arafik Ia mengatakan kalau mantan suaminya itu seperti tak antusias saat melihat anak kandungnya Gak disamperin, gak apa, segala macam Kalau emang seorang bapak yang ngerasa dia gak bisa ditemuin sama anaknya pasti udah dipeluk dong Udah disamperin kata virus Arafik Menurutnya Gali Ginanjar malah cuek dan seolah tidak memperdulikan keberadaan anaknya itu Ini gak ditemui santai aja dan padahal dia duduknya itu kita di depan dan dia ada di samping belakang kita duduknya Jelas virus Arafik Ya sempet papasan pun dia dicuekin aja gitu Jadi sebenarnya intinya adalah kalau dia memang merasa punya masalah atau apapun Medianya bukan di infotainment Masih ada aku saat itu aku selalu bilang nomor telepon gue gak ganti Kenapa dia gak ngehubungin aku jelas virus Arafik Hal itu juga dibenarkan oleh Ruben Onsu Bahkan virus Arafik tak pernah ganti nomor telepon Iya iya di handphone gue juga nomor lo gak pernah ganti kata Ruben Onsu Iya kenapa gak ngehubungin aku Kenapa harus curhatnya di infotainment Berarti kan ada sesuatu yang memang dia cari kata virus Arafik Virus Arafik juga mengatakan kalau ia tidak pernah sama sekali melarang Gekvas untuk bertemu dengan ayah kandungnya Sama sekali gak melarang Kan kalau melarang itu awas ya jangan temuin Pulang lu sana keluar Pernah dateng terus aku dorong-dorong Kan ini gak jelasnya Bahkan yang membuatnya sakit hati yakni saat Ginanjar menyebut kalau ia tak yakin King Faas adalah anak kandungnya Pernah muncul banyak statement sih salah satunya di berita aku kaget pernah aku lihat beritanya itu dia bilang Kalau dia gak yakin Faas itu anaknya kata virus Arafik Itu aku lebih sakit lagi dan aku mikir ya udahlah biarin tambahnya Yang lebih bagus deh timpal Ruben Onsu Tak hanya itu Gali Ginanjar secara tidak langsung juga menyebutnya telah berselingkuh Ya mau gimana kalau dia udah gak yakin Faas anaknya berarti sama juga dia bilang aku berzina dengan orang katanya Padahal waktu itu dia disuruh membuktikan sama Bang Hotman dan akhirnya dia gak bisa buktiin fitnah-fitnahan yang dia sebutin ke aku tambahnya Mengutip dari nakita Gali Ginanjar pernah menjelaskan soal dirinya yang tak menyapa King Faas Menelisi kembali memang sempat beredar video pendek memperlihatkan virus Arafik dan Gali Ginanjar menghadiri satu acara yang sama Virus hadir bersama Sony Siptyan dan sang anak King Faas Sementara Gali Ginanjar hadir bersama Berbiku Malasari Mereka tertangkap kamera menghadiri acara siit awet tahun 2017 Bertemu di acara yang sama Gali Ginanjar ternyata ogah untuk sekedar menghampiri dan menyapa sang mantan istri Bahkan Gali Ginanjar sama sekali tidak memperhatikan keberadaan Faas anak kandungnya Udah lama gak usah dibahas gak usah dipikirin lagi gue gak mikirin kata Gali Ginanjar Ya terserah aja mengajak Faas Kalau anak gue masih ingat sama gue berarti gue bapaknya Kalau enggak yaudah gue gak mau degur ungkasnya Terima kasihnya